Pasu-pasu, saya rasa jalan terjadi, dan saya sangat gembira untuk mendapatkan dengan baik di semua negara ini. Cetak gol versus Al-Rayet, Ronaldo makin melambung di top skor Liga Arab Saudi. Al-Nasir berhasil mengalahkan tuan rumah Al-Rayet dengan skor 3-1 dalam laga Saudi Pro League di Stadion King Abdullah 1, 16 September, Ronaldo mencetak satu gol di laga ini. Al-Nasir sempat kesulitan membongkar pertahanan Al-Rayet di babak pertama. Al-Nasir baru bisa memecahkan kebuntuan di masa injury time babak kedua. Sadio Mane jadi sosok yang sukses membobol gawang Al-Rayet, menerima sodoran bola dari Sultan Al-Ghanam, Mane, melepaskan tembakan silang sesaat ia memasuki kotak Minaldi. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Al-Rayet. Keeper Al-Rayet Andre Moreira tak bisa menggapai bola. Pada masa injury time babak pertama Al-Rayet juga kehilangan bandar Waisi yang merupakan back tengah mereka. Waisi menarik baju Sadio Mane setelah ia melakukan blunder. Alhasil, Al-Rayet bermain dengan 10 orang sejak saat itu. Unggul jumlah pemain di babak kedua Al-Nasir terlihat makin mendominasi pertandingan. Taliska yang baru masuk di babak kedua sukses mencetak gol kedua Al-Nasir di laga tersebut pada menit ke-49. Taliska mencetak gol indah lewat tembakan keras dari jarak jauh. Tendangan kaki kiri Taliska membuat bola melesat masuk ke pojok kiri atas gawang lawan. Setelah beberapa kali berusaha, Ronaldo akhirnya bisa ikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-78. Ronaldo menerima umpan dari Taliska di kotak penalti. Ronaldo kemudian melakukan gojekan untuk melewati Abdul Al-Fahad. Sempat kehilangan keseimbangan, Ronaldo melepaskan tendangan kaki kiri yang membuat bola meluncur masuk ke dalam gawang. Pada menit ke-89, Al-Rayet bisa memperkecil kedudukan menjadi 1-3 lewat eksekusi final Tim Mohamed Fouzier. Di masa injury time, Ronaldo sempat mencetak gol. Namun gol tersebut dianulir karena Ronaldo dinyatakan offside. Al-Nasir mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 3-1. Kini, Al-Nasir mengemas total 12 poin dari 6 pertandingan yang dijalani. Sementara itu, satu gol Ronaldo dan Sadio Mane membuat keduanya saat ini memimpin daftar top skor Liga Arab Saudi. Raihan gol keduanya kini hanya berselisih 1. Ronaldo dengan 7 gol dan 4 asis, sedangkan Sadio Mane dengan 6 gol. Umpan manja Ronaldo dirindukan Otavio di Al-Nasir. CR7 latihan sendiri jelang Liga Arab. Sosok dan gaya permainan Ronaldo dirindukan Otavio di Al-Nasir. Ya, Otavio Edmilson da Silva Monteiro atau biasa disebut Otavio Monteiro gelandang cerdik Al-Nasir asal Portugal sukses torekan kemenangan atas Al-Hazam dalam Liga Saudi 2023-2024. Sosoknya jadi buah bibir karena cetak gol berkat umpan manja Ronaldo saat laga Al-Nasir itu. Kini selesainya Gada FIFA Match Day membuat banyak kompetisi sepak bola akan segera dimulai, termasuk Liga Arab Saudi. Salah satu tim papan atas Liga Arab Saudi Al-Nasir mulai menggelar latihan jelang tampil di kompetisi domestik. Kebetulan, mega bintang mereka Ronaldo juga tidak sabar untuk bisa membela Al-Nasir lagi. Bahkan, Ronaldo rela meninggalkan kem latihan Portugal lebih cepat untuk bergabung kembali dengan Al-Nasir. Mereka menampilkan beberapa pemain yang sudah bergabung dengan latihan tim, kompatriat Ronaldo seperti Taliska hingga Alec Talos mengikuti latihan. Keduanya nampak berlatih dengan sungguh-sungguh bersama rekan-rekannya yang lain. Alec Talos nampak berlatih dengan mengangkat beban, sedangkan Taliska memilih mengasah finishingnya. Ronaldo terlihat berlatih angkat beban pada sebuah pusat kebugaran. Dengan demikian, Ronaldo tak perlu menunggu lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan rekan-rekannya yang lain di Al-Nasir. Untuk diketahui, Ronaldo bisa pulang lebih awal dari kem latihan Portugal lantaran tak bisa tampil di laga terakhir kualifikasi Euro 2024. Kepastian Ronaldo pulang ke Arab Saudi diungkapkan setimnya Gonzalo Ramos. Striker PSG itu lebih dahulu membahas kontribusi besar Ronaldo sebelum memutuskan pulang. Ronaldo dianggap selalu memotivasi seluruh rekannya pada sebuah pertandingan. Seperti ketika Portugal menang tipis di kandang Slovakia. Ronaldo selalu memberi dukungan yang besar. Buka Gonzalo Ramos dikutip dari gol internasional. Dia telah bersama tim hingga hari ini, mendukung kami dan membantu dengan cara apapun yang dia bisa. Ujarnya, motivasi yang selama ini telah diberikan Ronaldo menjadi cambuk semangat Portugal melanjutkan kemenangannya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!